Pembagian daging kurban menggunakan wadah dari anyaman bambu ini merupakan wujud keseriusan pemerintah Kota Makassar dalam kampanye stop penggunaan plastik untuk menjaga lingkungan dari sampah plastik dan mengajak keluarga untuk mengurangi menggunakan kantong plastik Sementara itu, sebanyak 9 ekor sapi yang dikurbankan di Balai Kota Makassar yang berasal dari sumbangan penjabat wali Kota Makassar Sekretaris Kota Makassar dan juga Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang dibagikan kepada sejumlah warga di Kota Makassar Kali ini kami tidak menggunakan kantong plastik lagi sebagai wadah atau tempat hewan daging kurban sebagai bentuk tindakan atau kampanye dari pemerintah bahwa menggunakan kantong plastik itu tidak boleh digunakan lagi Maka dari itu kami sebagai penelitian menggunakan besek atau anyaman yang terbuat dari bambu Sekaligus kita membantu masyarakat kecil dalam membantu penghasilan pendapatan mereka terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!